Di tengah konflik Israel dan Palestina, China kecewa Amerika Serikat justru memperpanjang konflik dengan memveto resolusi PBB. Jadi pada Rabu 18 Oktober 2023, Brazil telah mengajukan resolusi di PBB dan menyerukan jeda kemanusiaan. Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, 12 diantaranya setuju termasuk China, sementara Inggris dan Rusia Upstain. Namun Amerika Serikat justru menjadi satu-satunya negara yang memberikan suara menentang. Alasannya di dalam resolusi itu tidak ada pengakuan atas hak Israel untuk membela diri. Amerika Serikat juga beralasan bahwa resolusi keamanan PBB masih terlalu dini untuk menanggapi situasi di Israel dan Palestina. Sebagai salah satu dari lima anggota tetap badan internasional itu, penolakan Amerika Serikat membuat suara dari negara lain veto. Kekecewaan China disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Maoning, pada Kamis 19 Oktober 2023. Maoning menegaskan, seharusnya Amerika Serikat dan Dewan Keamanan melindungi warga sipil dan mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar. Sementara itu, Rusia meminta Majelis Umum PBB yang meranggotakan 193 negara untuk mengadakan sidang khusus darurat mengenai konflik Israel-Palestina. Pasalnya, mereka dapat mengajukan rancangan resolusi melalui suara Majelis Umum di mana tidak ada negara yang memiliki hak veto. Terima kasih telah menonton!